selamat menikmati jalan masing-masing personel nih, apa kabar? kalau tadi kan burger killnya kabar baik kalau masing-masing personel seperti apa? saya baik, saya dibaik-baikin baik-baikin? baik dong baik, Alhamdulillah kalau jiwa raga baik dong, Bet akhir bulan selanjutnya Januari idemnya yang mana nih, idem semuanya merangkum semuanya oke, nah baca-baca nih di Wikipedia katanya nama Burger King itu kelesetan bener gak sih? iya dari rumah makan cepat saji iya dari Burger King cepat saji jadi dulu sebetulnya waktu mau cari nama tuh pengen nyari nama yang nyeleneh aja kan kalau dulu tipikal band hardcore namanya standar lah ya gitu ya apa sebetulnya serius nah kita kayak sebagai hardcore sidekiri gitu maunya cari yang agak berbeda lah jadi waktu itu aku tuh memang anak-anak gaul lah gitu ya di Bandung tuh dulu pusatnya nongkrongnya di Burger King oh gitu jadi kayak statement kayak tekel em all gitu tekel em all tahun berapa sih itu? 95 95 ya? iya, Burger King memang jadi ketahuan kan masih muda-muda kan masih 7 tahun masih 7 tahun? tapi udah bikin band metal ya boleh boleh dong, boleh oke, nah lalu boleh diceritain enggak? belum belum April 2018 kemarin ya baru ngeluarin Adamantin nah itu dikitain dong kenapa sih namanya Adamantin dulu deh nama dulu sama album Adamantin itu kayak ini sih sebenernya Adamantin tuh yang ngasih nama sebenernya bukan dari kita jadi sebetulnya di album ini tuh kita ada kerjasama sama Dom Lawson dia tuh adalah jurnalis maja atas pemuka di UK Metal Hammer jadi emang kita sudah berteman lama sama Dom Lawson dan ketika penggarapan album kelima ini dia sampai datang ke Bandung untuk mengisi satu lagu dan kita sampai bingung gitu ya apa ya nama album berikutnya ini album kelima terus dari sudut pandang Dom tuh melihat gitu maksudnya dia tuh melihat perjalanan dari dulu terus merasa sepertinya kalian di album ini tuh emang yang sudah sudah peak gitu maksudnya sudah tidak bisa dihancurkan gitu kayak simbol aja gitu kayak Adamantin itu kan sebenernya kayak zat yang sulit dihancurkan kan yang biasa dipakai sama Wolverine kalau senjatanya itu jadi kayak simbol aja gitu sebenernya bentuk refleksi unbreakable gitu ya ya kayak gitu maksudnya banyak hal yang udah dilewatin sama Burger Kill gitu kita berarti masuk ke tahun 23 23 tahun penjalanan Burger Kill dengan segala macam cerita di dalamnya album ini tuh seperti merefleksikan kondisi si band dan makanya lah 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 nama itu ya nah baca-baca juga nih Kang di media-media katanya 7 tahun baru mengeluarkan album lagi Adamantin ini bener gak sih? kenapa harus 7 tahun gitu kan? 7 tahun karena saat itu kita lumayan sibuk manggung tur, segala macam terus ada juga pergantian personil kan dulu Abah ya masih di gabung terus Masa Putra dan ada hal-hal lain sih sebenernya ya karena kita banyak manggung aja saat itu terus terlalu semang-semang gitu jadi lupa aja gitu buat aku baru Keenakan 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 pada saat pembuatan atau proses pembuatan album Adamantin ini ada hal seru gak sih? seru paling seru malah kalau menurut saya sih ya pengharapan album kelima ini paling seru, paling fun pengerjaannya gak terlalu stress gitu apa sebelumnya stress? cuma dia aja yang stress ya dia ini kan saya kan anita saya kan saya kan masuk 2007 ini berarti album kedua buat saya kan di Burger Kill ya menurut saya di album kedua ini buat saya itu sangat menyenangkan aja kayak sudah melebur aja gitu kayak sudah nyekrup sama anak-anak dari segi referensi kinerja segala macam itu udah kayak dari anak-anak pun udah terasa jadi jadi enak aja ngerjain itu gitu fun ya berarti di album yang pertama ini kan album kedua sih lumayan pressure under pressure karena ya jujur aja kan saya masuk pertama kali terus saya harus meraba-raba terus harus harus menyatukan isi kepala kan referensi segala macam itu itu butuh proses, butuh waktu oke kalau mungkin untuk Putra baru ya ini gimana nih pertama kali masuk Burger Kill ini bahasa rekamannya tuh? yang bahasa rekaman boleh apa universal atau universal juga boleh oke yang pasti senang banget karena asik itu standar ini senang banget ini senang banget ini senang banget gue put-put-put hi guys senang banget terus seru karena saya dapat pengalaman baru karena bisa dibilang dari band terdahulu saya Burger Kill tuh lebih profesional dalam segi semuanya jadi ya bikin personal sayanya juga ikutin levelnya mereka gitu terus kalau masalah yang recording nah sebelum recording itu udah diceritain kalau si Vicky itu dulu pas rekaman itu under pressure banget dan segala macemnya terus karena saya tuh udah mikir gitu kalau misalnya saya harus mikirin kayak gitu juga ntar bakalan lama beresnya jadi ya udahlah kalau misalnya harus kayak gitu ntar ribet banget rekaman yang harus gini-gini yaudah terima aja tapi ya lakuin yang best aja pas rekaman jadi ya gak mikirin ini tuh under pressure kayaknya under pressure cuma karena aku domat yaudahlah untuk kelar gitu nah menyesuaikannya seperti apa? kalau ini kan bisa dibilang suhu-suhu nih suhu-suhu band di Bandung gitu ya selain itu sebenernya lebih gampang karena si BK tuh punya jadwal yang tetap buat latihan itu tuh point plus buat ngebantu apalagi kan waktu itu saya baru setahun gak nyampe setahun main sama BK kan langsung masuk ke studio jadi emang si BK tuh punya jadwal yang tetap buat latihan kayak seminggu tuh tiga kali dulu tuh Rabu sampe Jumat latihannya jadi waktu itu saya masih di Jakarta jadi harus hari Rabu ke Bandung sampe hari Jumat jadi hari Jumat malang saya pulang lagi ke Jakarta jadi tiap seminggu tiga kali itu latihan nah itu ngebantu buat kandidatkan segala macem dalam dalam segi apa aja sih dalam segi bermusiknya aja jadi segi tinggungannya cara komunikasinya jadi lebih gampang pas di eksekusi ke kakaman atau malung jadi ya makin kesini makin ya nah kalo untuk yang senior-senior ya nih istilahnya nih bisa dibilang senior-senior band-band di Bandung nih gimana nih kenapa waktu itu putra? ga ada pilihan lain ga ada pilihan lain biarin lah yang mau juga kan jadi kita secara langsung nyomot putra tapi memang melalui audisi secara itu ada beberapa orang kandidat dan mereka di sesi terakhir kita ngadain jamming langsung siap sama secara kandidat dan dari situ juga ada penilaian dan itu juga bukan sama si player aja yang menilai budi para kandidat itu jadi semua tim bergeraknya ikut ikut punya suara untuk memilih masukkan misi maksudnya jadi dia selera kayaknya ada seleranya sama saya masih semuanya tergantung selera tergantung selera ini keren jadi jadi karena the youngest man gitu gak sih? karena kita mikirnya setelah main band sekian lama tuh akhirnya nemu apa ya kayak resepnya sendiri-sendiri gitu trik-triknya gitu dan kita sadar kalo band itu satu sistem ibaratnya mesin tuh dengan berbagai macam gear di dalamnya gitu jadi ya kenapa kita gak hanya ngelewat ngelibatin personil aja untuk ambil suara ngelibatin juga teknisi karena kita kan kerjanya satu tim jadi biar semuanya klop jadi kalo ada kesalahan keputusan ya kita tinggal nyalahin dia aja yang salah milih gitu jadi kalo udah milih sepakatnya itu kan berarti tanggung jawab semuanya jadi semuanya harus aware kalo misalkan si putra macem-macem ya semua ikut ngomelin atau ikut ngingetin atau ikut bantu segala macem itu sih sebenarnya tujuannya oke nah katanya tuh di album ada mantin ini kita balik lagi ke album ada mantin ini tuh adalah bentuk baru musikalitas dari Burger Kill nih bentuk baru musikalitasnya nih seperti apa? apakah ada perbedaan jauh dari album sebelumnya atau bagaimana? hmmm sebetulnya kayak kayak bunglong aja gitu apa sih? kita kalau bunglong tuh hinggap di warna apa dia jadi sebetulnya kalo ngomongin revolusi bermusik setiap album itu pasti ada terus progressnya lah karena kita gak suka start-man gitu gak pengen mulang yang udah gitu jadi selalu cari sesuatu yang belum pernah dimain gitu dan kebetulan memang album ini kita konsep awalnya kita mau flashback tarik mundur dari album pertama sampai album keempat apa aja nih yang bisa kita ramu jadi materi di album 25 dan hasilnya jadi misalkan ketika didengar sama orang ini jadi sesuatu yang baru dari burger kill ya berarti niat kita nyampe gitu mau nyuguhin yang baru tuh akhirnya tersampaikan tersampaikan mereka tersampaikan gak pada akhirnya? so far ya so far ya pro kontra biasa lah orang kalo gak di complain gak tau diri kan oke nah kalo ngeliat tadi kita udah ngebahas albumnya kalo ngeliat covernya beruang kenapa beruang? grizzly tuh kayak ini sih sebenernya simbol simbol juga sih sebenernya kan grizzly tuh binatang yang paling besar-besar gitu iya tapi santai gitu iya kan santai gitu tapi kalo diganggu dia bisa bisa nyakar abis-abisan bisa buas paling buas gitu tapi kalo diliat dengan wujudnya tuh lucu lucu tapi yang besar itu persepsi mbak aja seperti apa gitu cluenya itu cluenya itu ya berarti bisa diberatkan kalo misalkan ada mantin tadi adalah sesuatu hal yang unbreakable berikut dengan si beruang yang dia imut tapi kalo diganggu buas juga gitu itu lambang saat ini bergerkil iya maksudnya kan berulang kan bulunya halus ketika apa namanya kalo kita kayak meluk boneka tuh kan hangat gitu dia gak bakal ngeluarin cakarnya kalo gak terganggu luangnya kan jauhnya tuh gede banget kayak gigi hiu gede banget jauhnya dia gak bakalan keluar itu kalo dia merasa diganggu diganggu nah kenapa orkestra dan maksud dari kelkestra ini sebenernya apa sih kan tercetus kok bisa tercetus gak kepikiran gitu ide orkestra itu kalo ide orkestranya sebetulnya dari 2012 2012 2012 waktu itu memang baru satu tahun kita rilis album kan waktu itu sempet mau bikin tapi karena berbagai macam kendala teknis dan lain-lain akhirnya ya baru terlaksan memang di 2018 dan kebetulnya memang rangkai kilkestra itu kan rangkaian sebelumnya kita rekaman dulu orkestra di Praha terus sempet tur di beberapa kota di Belanda terus kita balik memang agendanya saat itu kita akan merilis album dan melaksanakan konser orkestra kalo kenapa orkestra karena ya itu tadi kita mau nyobain sesuatu yang belum pernah kita kerjain dan sepertinya akan terasa lebih megah kalo musiknya bergekil diiringin oleh orkestra makanya kebetulan saat itu kita juga punya hajat tahunan Hell Show namanya nah jadi di Hell Show Festival itu yaudah 2018 kita konsepin kita konser orkestra ya sekalian momennya dipasin dengan rilis album sebetulnya biar budgetnya gak dua kali keluar sih itu ya itu ya itu ya itu ya oke nah mau apa ya mau nolnya sedikit nih dulu kan pernah di major label nah kenapa tuh kamu hmm ya sekarang balik lagi gitu kalo kenapa banyak panjang ceritanya pada dasarnya sih ternyata setelah menjalani beberapa tahun tuh kita ngerasanya kita gak disitu emang memang musik seperti Burger Kill tuh punya cara yang berbeda gitu sedangkan kan kalo di major itu mereka punya SOP kan standarnya seperti gimana mau artisnya musiknya gangdut sampai musik yang rock tuh treatmentnya akan sama sedangkan kalo musiknya Burger Kill tuh kita punya treatment yang berbeda gitu karena yang kita grab kan komunitas yang segmented bukan yang masif gitu jadi kalo muterin video klipnya Burger Kill di TV nasional di jam-jam sinetron juga gak ada yang nonton orang-orang kan gitu sedangkan itu yang di treatment sama label-lebel besar sampai akhirnya waktu kita mau release album ketiga tuh ada beberapa kesepakatan terutama masalah produksi yang gak deal lah soal jadwal tanggal dan lain-lain terus kita harus menunggu waiting list sekian banyak artisnya mereka gitu dan kita gak bisa nunggu segitu lama akhirnya kita ngajuin pengunduran diri nah keputusan kerjasama tapi langsung ke itu saya langsung kontak keluar New York karena kalo di Indonesia harus lewat Jepan dulu dari Jepang harus lewat New York jadi saya langsung straight ke New York langsung keluar suratnya dari New York langsung Jakarta semudah itu sih sebetulnya nah berarti sekarang label sendiri bikin sendiri atau iya sekarang lebih ke punya BKHC Records BKHC Records jadi ini rilisan pertamanya ya Sebelumnya kita rilis Revolt Records saya dulu sama Yaya berjalan terus sekarang itu udah berhasil oke hadernya ada mantin ini oke Tur Eropa kemarin ceritain dong ada keseruan atau kelucuan gak atau ada sesuatu yang kan banyak negara nih Kang banyak negara gitu ada hal-hal yang berbeda gak sih atau yang lucu gak sih dari satu negara ke negara lainnya yang berbeda banyak jadi kayak jarak tempuh dari satu negara ke negara itu sangat cepat dan dekat khususnya Eropa ya iya kita disana aventur lewat darat semua mulai dari Belanda sampai ke Prancis ke Bilyukia apa semua lewat darat kayak maraton lah jadinya di di Prancis satu malam itu menyenangkan sih ya karena dari atmosfernya juga udah beda lah dari situ terus penikmat musiknya pun sangat apresiatif sekali disana bandnya juga kalau ngomongin masalah band sih gak lebih jauh sama band metal Indonesia sama aja sih tapi dia itu atmosfernya sih yang sesuatu yang baru buat kita dan ternyata menyelamatkan audiosnya apresiasi sangat besar ya iya mau yang nontonnya seberapa banyak seberapa sedikitnya pun mereka akan selesai tinggi jadi misalnya ya kalau bagus bagus kalau bagus juga ya strict to the point aja iya mereka gak melihat band lu dari mana tapi mereka melihat band lu bagus atau enggak kan gak kenal jadi gak peduli iya 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 apakah itu yang membedakan audiens Indonesia sama audiens di luar iya salah satunya itu salah satunya itu tapi Indonesia pun udah mulai kayak gitu iya maksudnya udah mulai kritis udah mulai kritis udah mulai kritis kalau pandangan dari burger kill sendiri mengenai itu scene musik metal di Indonesia apalagi bisa dibilang kan musiknya burger kill ini juga memang sangat segmented ya nah gimana sih perkembangan yang mungkin bisa dibilang saat ini apakah stagnan mungkin sudah mulai lebih maju atau malah mundur ke belakang jauh lebih jauh berkembang sekarang maksudnya barometernya banyak sih kalau kenapa saya bilang sekarang jauh lebih berkembang gitu berdasarkan rilisan aja saya sama teman-teman di Xtreme Houspied itu kan suka mereview CD CD rilisan band-band nockout satu bulan itu minimal kita nerima antara 10 sampai 20 CD satu bulan dah berarti kan satu tahun itu lebih dari 100 rilisan jadi itu produktif banget dan sekarang kalau dilihat teman-teman sudah mulai berani bergerak sendiri sendiri punya media sendiri punya bikin tour sendiri apalah gitu maksudnya standar main band di Indonesia itu sekarang udah jauh berbeda gitu dengan dulu gitu sekarang tuh mindsetnya udah bukan lu jadi artis normal di TV udah ya lu harus kejar banyak achievement lu harus banyak main di luar negeri harus bisa dapet slot di festival besar udah yang gitu-gitu gitu bikin album yang dapet pengakuan internasional atau segala lamanya udah kesana gitu dan itu rasanya hanya terjadi di genre musik ini kayaknya kalau di pop atau yang di sekitarnya tuh ya yaa jangan di tempat aja besar tapi di sini kalau anak-anak metal atau-anak gak mau jago kandang dunia metal iya ya mungkin kebanyakan pada banyak manggung di luar gitu lebih banyak manggung di luar gak sih untuk segmen-segmen yaa kenapa enggak maksudnya kita kan kita percaya diri dengan kualitas yang dimiliki sama musisi-musisi Indonesia gitu terus kenapa enggak kita perluas juga gitu maksudnya musik kita diperdengarkan lebih banyak lagi orang gitu kasarnya banyak band kok yang dari negara-negara antah-berantah yang sekarang jadi mendunia terus Pultura dari Brazil gitu orang mana ada yang tau gitu terus kayak Slipknot, Iowa itu kan daerah peternakar gitu peternakan desa jadi sekarang jadi band metal terbesar mungkin saat ini gitu ya di dunia tapi kan itu jadi trigger bahwa sebenarnya mau dari manapun asal lu kalau lu ada niat terus punya penetrasi mau ngejar mimpi lu ya pasti bisa sambil bisa ya kenapa lagi kan burger gel kan di Indonesia sudah terkenal nih namanya siapa sih yang enggak tau gitu kan yang burger gel gitu iya ya di luar negeri iya lah kak nah di luar negeri ini apresisnya juga bagus gitu apakah selanjutnya nih next ke depan akan ada main di luar dan di tur di luar atau ada kerja sama apa lagi nih banyak sih kalau agenda ya iya kita udah bikin agenda tahunan basic memang rencananya kita pengen tur lagi di Eropa terus lanjut ke Amerika Asia juga juga untuk dua negeri tiga itu yang udah kita kita ngelaki untuk mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai agenda kita kapan tentang agendanya? bocoran dong hahaha rencananya tuh tau di ini gimana ya pasti tau di ini tau di ini jangan disebutin dulu lah iya nanti takabur ya tau di aminin aja kalau gitu ya di aminin bedakan aja nah tadi di Eropa pengen tau di ini lagi kalau di Indonesia nih katanya lagi voting-voting untuk kota-kota di Indonesia iya turun ademantin oh iya di instagram iya sefarsi kita lagi nge-plot titik-titiknya cuman kita belum bisa mastiin waktunya kapan karena disini juga kan mobil press ya terus kita setelah mobil press ada belom puasa legaran segala macem dan kebanyakan festival-festival di luar negu itu kan summer dia Juni-Juli Agus-Gus gitu dan kita ada rencana juga mau main kesana lagi kan jadi ya masih menyesuaikan jadwalnya lah mudah-mudahan sih tahun ini mudah-mudahan tahun ini untuk yang di dalam ini iya kumaya album Adementan ini harus datang ke BN4 harus datang harus diperdengarkan di BN4 kenapa? ya buat apa sama-sama bikin lagu capek-capek yang doarin itu-itu aja mindsetnya harus berubah sih jadi bikin lagu itu kan musik itu universal language kalo misalnya musik lo gak menyebar ke segimana universal itu di taro ya ngapain jadi musik maksudnya kayak tadi dibilang kalo musik pop dan tetangga-tetangganya itu kayak stuck cuma paling jauh kayaknya juga Singapur atau Thailand itu juga pasti TKW yang nonton acara-acara Indonesia gitu jadi si BK gak mau jadi musik kayak di Indonesia kalo yang mainnya misalnya main ke ke luar tapi yang nonton acara-acara Indonesia gitu ngapain masalah ini yang kayak kita kayak tadi ke Perancis ke biarpun crowdnya cuma 10 cuma 5 tapi tuh bukan orang Indonesia yang mana kalo jadi kayak main hero gitu sih dan mereka suka gitu dan emang berawal dari klub-klub kecil gitu pasti jadi power oscillator aminnya tuh dapet gitu paling gini tuh udah udah step forward dari band yang 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 gak yang ikutin jalan kita merubah standar mimpi terus memanfaatkan media-media yang nanti kemarin juga sebenernya nonton si teaser teaser-teasernya pada saat perjalanan TNUPA kemarin itu seru-seru banget seru-seru banget seru-seru banget iya aku bikin artikelnya soalnya itu pada baru setengah loh makanya ntar tunggu DVD-nya oh ada DVD-nya ya di press conference waktu itu gak ada ya? waktu press conference ya makanya kita gak bikin vlog tuh oh makanya karena sih ada film jadi biar penasaran jadi pulang tuh ada value lagi jadi produk jadi edukasi lagi dan gak rian tepat iya tepat iya tepat iya biar regenerasinya terus muter gitu kan jalan industrinya siapa tau kan anak-anak kita pun bisa meneruskan industri ini jadi kalo boleh nambahin sih eh sekarang tuh levelnya band seperti bergecil udah udah punya kesadaran untuk berbagi sebetulnya iya ya entah pengalaman entah informasi apapun itu nah kenapa kita setiap perjalanan itu selalu kita pikirin soal dokumentasi terus treatment produknya nanti mudi gimana ini sebenarnya bagian dari itu bagian dari spreading musiknya juga oke nah kalo tadi dikatakan memang berbetulnya udah kehilangan 95 siapa yang gak kenal kalo misalkan ada pesan-pesan gak sih untuk dedek-dedek baru nih dedek-dedek yang baru memulai masuk ke sinetal dan pengen mereka juga punya mimpi gitu ingin mengembangkan siapa mereka entah di dalam atau di luar negeri apalagi segmented karena kan bagian-bagian skill banget gitu ada poin-poin lagi gak sih yang bisa diberikan gitu mental nih yang paling utama maksudnya di pengalaman kita sih ya di musik heavy metal gak ada belas kasihan jadi kadang mau musik lu sebagus apapun kalo lu gak mau melakukan pergerakan atau penetrasi gitu akhirnya ya itu orang juga gak akan denger akhirnya orang gak akan aware orang gak akan tahu musik lu bagus gitu jadi memang butuh kerja keras yang pasti dimana caranya supaya musik kita tuh didengar seluas-luasnya terus yang paling utama ya tetap tersenyum dan main band luas gitu maknanya luas gitu maknanya luas maknanya luas maknanya luas maknanya luas ya itu sih kalau ketemu kan kalau main band lebih sulit dari rumah tangga ya kawin sama banyak orang gitu ketemu hampir tiap hari latihan seminggu tiga kali belum weekendnya manggung jadi kalau kita gak bisa bawa vibe yang baik yang positif pasti ada masalah dengan mesin karena setelah itu tuh berangkarnya ke komunitas gitu percuma kalau musik kalian bagus tapi gak atitudnya gak bagus terus gak terjun ke komunitas bakal stagnan dan sekarang banyak tuh media-media yang bisa recording di rumah sedia segala macem tapi hanya bikin musik that's it beres gitu gitu sebenarnya kalau misalkan kalian confidence untuk bikin musik yang bagus ya kalian harus silaturame dengan dengan press news mungkin sharing atau segala macem atau apa gitu kita gak kita gak malu sih bersentuhan langsung sama yang suka dengerin musik Burger Kill katakanlah fans kita masih kita gak malu tuh jual CD hand to hand dari situ juga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan nantinya kebentuk wajar sih kalau ada titik terpuruk gitu kan ya maksudnya main main ada titik person gitu kan segala macem kerja sih cuman balik lagi ke niat awal tadi ya apa namanya nih kita kita punya sesuatu yang yang sedang kita kerjakan kita punya mimpi yang yang lebih kita kerja jadi dalam keadaan terpuruk pun kita harus terus tetep gak lupa akan hal itu tapi basicnya kalau main musiknya hobi gitu passion tuh pasti itu akan lupa biasanya kalau orientasinya uang itu bakal berbeda sesimple itu sebenarnya kalau ditanya hobi kalau hobi itu seneng aja kan passionnya seneng aja gitu kita main segala macem dan yang lain-lainnya adalah bonus tapi kita kalau orientasinya oke gue main band tapi gue harus target gue harus setahun harus dapetin 7M gitu misalkan itu kayaknya udah ayah gue harus ini waksud gak bisa ini salah dopa jadi hobi ya? ya gak hobi juga sih maksudnya awalnya hobi tapi maksudnya sekarang udah jadi pekerjaan dan kita tetep harus profesional dengan dengan apa karir yang kita pilih ini gitu karena udah udah datang jauh betul kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang terlihat kayak jalannya bisnis ya terus kalau bilang dari segmen sebenarnya gak segmen juga sih jadi kalau gue pribadi kalau misalkan main di festival atau di gigs itu di Indonesia gak entah gimana gitu ya kayak naik misalkan sebelum naik panggung tuh kayak dilihat di area bawah tuh kayak masih sepi gitu pada teman tapi tiba-tiba naik panggung itu entah dari mana datangnya itu itu gak ngerti gimana gitu maksudnya kalau misalkan di beleng segmented pun semuanya bisa kayak gitu semuanya bisa kayak gitu festival tuh misalkan festival-festival di Indonesia tuh bisa datang sampai 2-4 ribu orang ya ya 3-4 ribu orang udah bisa ini kok sekarang musik metal udah bisa head to head sama musik-musik pop kita beberapa kali main di festival mainstream dan secara kalau ngomongin kuantiti penonton gitu sebenarnya udah bisa disana ratakan yang belum membayaran ya yang bisa disana ratakan ya saya sih di luar negeri kalau di luar negeri kalau di luar negeri kalau di luar negeri Indonesia pasti ngikut apa yang di luar pasti di luar di luar negeri kalau saya sih gitu pasti itu impact-nya gitu ya dan lebih susah terkenal di luar negeri jadi kayaknya lebih seru challenge-nya lebih seru challenge-nya ya oke berarti nanti untuk semua personel nih sampai tua kan kita termain sebian insya Allah insya Allah semuanya masih dikasih kesesatan kesesatan you are raga go sayang mah udah bisa ya pasien ya masalah ini pekerjaan yang harus diprofesional-in cuma gak mikir kalau ini kerja kayak kerja dikmat sebenarnya mbak kita bisa apa bisa keliling Indonesia gitu gratis terus kita bisa ketemu temen-temen baru bisa silaturami sama temen-temen baru itu lebih dari gak bisa dinilai sama uang sih sebenernya dan uang tuh ada bonus dari situ ya Alhamdulillah jadi sebenernya bikin album bikin musik sama ya dikmat banget bikin koneksi ke orang-orang itu sebenernya kerjaan itu lebihnya musik ini lebihnya musik yang berhubungan dengan komunitas walaupun segmented kita punya tali silaturami yang keluar antar kota antar negara komunitas juga ya kita jalin itu networking tuh di scene ini nomor satu ya channel nasi lah kok channel nasi jadi kalo kemana-mana gak perlu mikir kelaparan kalo temennya banyak oke misalkan postnya jadi ciput 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 gak lagi mangung pun misalkan instagram posting gue lagi di Bali nih enaknya makan apa mau apa lagi dimana bang waduh bang jadi diantarin makanan yang mau apa nih oke pertanyaan terakhir nih harapan di 2019 harapannya yang pasti lebih baik cepet setelar pilpres deh cepet keluar pilpres tetap lagi kok april iya nih serba galau ya kalo ada pilpres tuh emang kenapa sih sama pilpres nih kenapa sih karena eventnya sih kebanyakan event agak susah keluar izin karena di tempat keramaian terus itunya aja sih job berkurang oke berarti harapan di 2019 selain itu banyak job pastinya harap terrealisasikan mimpi-mimpi kita yang tadi pencana kita pencana Indonesia Indonesia gitu ya pengen lebih sampai aja sih ada mantinnya sama ya 2019 pengen pengennya punya pencapaian yang lebih dari 2018 itu sih targetnya gak tau apa tapi ya kita pasti selalu menuju ke sana selalu menuju lebih baik nah ya maksudnya Burger Kill tipikal band yang selalu punya agenda gitu selalu pengen merasakan sesuatu yang baru lah ya 2019 ini agak tadi disebutin temen-temen banyak rencananya yang mudah-mudahan terlaksana semua terlaksana semua ya amin 2019 semuanya baru juga insya Allah studio baru ya yang bisa sana oke oke kalau gitu terima kasih Burger Kill selamat pagi ya untuk jalurmusik.com good luck juga semoga jalan terus amin komisi lu disini terima kasih Terima kasih.